Pemirsa Sidang Perdana Sengketa Pilpres yang dilayangkan oleh Capres Jawa Pres nomor urut 02 Prabowo Supianto Sandiaga Uno dikelar hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi. 48.000 aparat gabungan disiagakan dan dilakukan rekayasa lalu lintas untuk memastikan sidang berlangsung aman. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meninjau kesiapan ruangan untuk Sidang Perdana Sengketa Pilpres Kamis. Pengecekan akhir memastikan sidang yang dimulai Jumat ini berjalan lancar. Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa kejelasan dan kelengkapan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. Dalam sidang pendahuluan, pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait wajib hadir. Agenda sidang Sengketa Pilpres di MK ini sendiri akan dimulai pada 14 Juni dengan agenda pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim MK. Dilanjutkan persidangan pemeriksaan saksi dan alat bukti pada tanggal 17-21 Juni. Tanggal 24-27 Juni, rapat permusyawaratan Hakim MK dan putusan akan dibacakan pada tanggal 28 Juni. Kami sudah siap. Intinya kita cuma mengecek kursi-kursi yang ada dan segala fasilitas yang diperlukan untuk besok bahwa persidangan akan bisa berjalan dengan lancar. Sementara sekitar 48 ribu personil gabungan akan disiagakan di berbagai titik sekitar Mahkamah Konstitusi untuk menjamin sidang berjalan dengan aman. Selain itu, polisi juga akan mensterilkan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kendaraan akan diputar melewati Jalan Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara dan Jalan Gajah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.